Halo teman-teman, dengan saya Joy, welcome to Joy Candy Resep kita kali ini adalah request dari Kak Ira Terima kasih ya Kak, karena sudah request resep kali ini Yuk, sekarang kita buat sama-sama Pertama-tama kita potong buah naga seperti ini Kemudian akan kita cetak seperti ini Untuk bentuk cetakannya bisa teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ya Terima kasih telah menonton! Lalu sekarang akan kita potong dengan ukuran yang jauh lebih tipis Setelah itu, baru kita susun setiap potongan ke dalam cetakan seperti ini Terima kasih telah menonton! Kemudian disini aku juga susun bagian pinggiran cetakan Setelah itu, kita masukkan ke dalam kulkas Sambil kita siapkan bahan untuk membuat puding Kali ini kita akan gunakan fiber cream sebagai pengganti susu dan juga santan Ini akan membuat puding yang akan membuat puding jauh lebih creamy Teman-teman boleh juga gunakan merek yang lain ya Dan juga kali ini aku gunakan nutrijel dengan rasa anggur Ini akan kita campurkan dengan agar-agar powder Tujuannya supaya puding yang dihasilkan akan jauh lebih lembut Kita campurkan 1 bungkus nutrijel Agar-agar powder 2 sendok makan fiber cream Dan juga 80 gram gula pasir ke dalam satu wadah Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Setelah itu, baru kita tambahkan 600 ml air putih Dan kita aduk kembali hingga semuanya tercampur Setelah semuanya tercampur rata Baru kita tambahkan kembali 600 ml air putih Kemudian kita masak sambil diaduk hingga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor Lalu kita tuang ke dalam cetakan sedikit demi sedikit seperti ini Di sini kita tidak langsung menuangkan semua puding ke dalam cetakan Kita tuang sebagian Lalu sisanya kita sisikan terlebih dahulu Dan sambil menunggu puding ini dingin Kita siapkan lapisan kedua Kita campurkan 80 gram gula pasir 1 bungkus nutrijel 1 bungkus agar-agar powder Dan kita aduk hingga rata Baru kita tambahkan 600 ml air putih Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Baru kita tambahkan lagi 600 ml air putih Di lapisan kedua ini kita tidak tambahkan lagi fiber cream ya Kemudian baru kita masak Sambil diaduk hingga mendidih Setelah mendidih, matikan api kompor Lalu kita diamkan selama 2 menit Sekarang setelah lapisan puding pertama dingin Baru kita tuang semua sisa puding pertama Kemudian kita diamkan sebentar Lalu setelah itu kita campurkan dengan lapisan puding kedua Di tahap ini semua puding kedua akan langsung kita tuang ke dalam cetakan Kemudian setelah itu kita biarkan hingga dingin Lalu masukkan ke dalam kulkas Sekarang kita akan membuat puding yang direquest oleh Bunda Ani Enrawati Dan ini bisa kita jual dengan harga seribuan per cupnya Di sini aku gunakan cup dengan ukuran 100 ml Dan untuk cara buatnya sama dengan puding tadi Hanya saja di puding ukuran cup ini Aku tuangkan campuran puding kedua terlebih dahulu Lalu kita diamkan hingga dingin Baru setelah itu kita tuang campuran puding pertama Kemudian setelah puding set Baru kita tambahkan lagi potongan buah naga tadi Setelah itu sudah boleh kita masukkan ke dalam kulkas Dan akan kita sajikan saat sudah dingin Nah sekarang sebagai tambahan Kita akan membuat biskuit yang nantinya akan kita sajikan bersama puding Kita masukkan tepung terigu Lalu kita ayak gula halus Tambahkan sedikit garam 1 sendok teh baking powder Dan juga 60 gram mentega Kemudian dengan tangan yang bersih kita aduk semuanya hingga tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Baru kita tuang 70 ml air dingin Dan setelah itu kita aduk kembali hingga membentuk adonan Setelah membentuk adonan seperti ini Lalu sekarang akan kita bungkus menggunakan plastik web Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas selama 1 jam Setelah 1 jam kita keluarkan dari dalam kulkas Lalu kita pipikan menggunakan rolling pin seperti ini Dan aku mohon maaf Karena saat akan mencetak adonan Ternyata kamera dalam keadaan mati Jadi kita bisa mencetak adonan dengan bentuk bulatan Menggunakan loyang seperti ini Kemudian kita tambahkan sprinkle di atasnya Lalu kita panggang dengan suhu 150 derajat celcius selama 15 menit Kemudian sekarang kita akan membuat pelabuan naga Kita campurkan 1 sendok makan tepung maizena Lalu 3 sendok makan fiber cream Dan 2 sendok makan gula pasir Lalu kita tuang 250 ml air putih Aduk semuanya hingga tercampur rata Setelah itu baru kita hidupkan api kompor Dan kita masak hingga mengental Dan saat kita memasak plah ini Jangan ditinggal lah teman-teman Harus kita masak sambil diaduk seperti ini Setelah mulai mengental Kita matikan api kompor Lalu kita diamkan selama 5 menit Setelah itu baru kita masukkan buah naga Yang sudah kita blender terlebih dahulu Lalu kita aduk hingga semuanya tercampur rata Kemudian sisikan Nah sekarang kita akan keluarkan puding buah naga Yang sudah kita buat tadi dari dalam cetakan Taraaa Puding buah naga ala Joy Candy sudah jadi Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Untuk Kak Irah dan juga Bunda Ani Ernawati Yang sudah request resep kali ini Dan semoga kalian suka ya Dan bagiku Puding ini akan jauh lebih nikmat Jika kita nikmati dengan cara Menuangkan plah diatasnya Apalagi jika plah ini Kita masukkan ke dalam kulkas Dan kita sajikan saat sudah dingin Hmm ini akan membuat puding ini Jadi terasa sangat segar Teman-teman boleh mencobanya di rumah ya Dan juga resep ini bisa kita buatkan Untuk orang-orang yang kita kasihi Di hari valentan nanti loh Bantu aku like, share, dan juga subscribe Jika teman-teman suka dengan resep kali ini Dan bagi teman-teman yang juga sudah request resep unik lainnya Ditunggu videonya ya Terima kasih Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa